Halo sahabat Besaida, saya Dr. Dibdo Petrus Wijaya, spesialis penyakit dalam yang berpartik di rumah sakit Besaida. Hari ini kita akan bersama-sama membahas dan menjawab pertanyaan dari para sahabat diabetes di rumah sakit Besaida, seputar penyakit diabetes yang sering kita hadapi bersama-sama. Gejala dan tanda yang sering dialami oleh penderita diabetes atau kita sebut diabetes itu ialah dari mulai sering buang air kecil pada malam hari, lebih dari 3 kali, kemudian sering merasa haus sehingga banyak minum, kemudian kadang-kadang pasien merasa sering mudah lapar sehingga akan banyak sering makan, kesemutan pada tangan dan kaki, kadang badannya lemas, berat badan turun, kemudian bisa sampai gangguan pada emosi, pada perasaan mood, sering merasa murung atau merasa sedih ataupun kadang-kadang merasa cemas dan pada laki-laki kadang-kadang mengalami gangguan vitalitas ya atau yang disebut disfungsi ereksi dan biasanya penyakit ini ada riwayat dari keturunan keluarga, family atau karena disebabkan oleh gaya hidup kurang berolahraga atau sedentary lifestyle, gaya hidup yang terlalu kurang beraktifitas dan pola makan, minum yang kurang baik selama ini. Ya demikianlah jawaban dari pertanyaan sahabat Besaida sekalian seputar penyakit diabetes. Jika sahabat-sahabat sekalian masih mempunyai pertanyaan yang belum jelas, silakan untuk dilampirkan atau dikirimkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kami akan senang menjawab dan membantu para sahabat di Besaida Hospital. Silakan di subscribe, like, dan komen di tempat yang sudah tersedia. Semoga para sahabat diabetes tetap sehat walafiat, tetap hidup sehat. Salam sehat Besaida bersamamu.